Intro Halo guys, apa kabarnya nih? Belum lama ini kita merayakan hari anak nasional loh Haha, iya nih kita sebagai yang pernah jadi anak-anak Pastinya turut mengucapkan selamat hari anak nasional ya Eeeh, BTW, tau gak sih? Kalau kota Tangerang tuh punya program-program yang khusus diperuntukkan untuk pemberdayaan anak-anak di kota Tangerang loh Wah, apa aja tuh des? Tentunya keren jasa deh, pas banget kalau kita bahas di episode kali ini guys Nah, saksikan terus tau gak guys? Hanya di Tangerang TV ya Intro Nah, yang pertama nih, kota Tangerang telah dinobatkan sebagai kota layak anak tingkat nasional loh Wah, valid deh tuh pokoknya, kota Tangerang baru-baru ini mendapatkan penghargaan tersebut Dengan rise score tertinggi di Provinsi Banten guys Betul tuh, dan pencapaian ini dibuktikan dari komitmen penuh PEM Kota Tangerang Dalam menyediakan layanan ramah anak loh guys Bener tuh guys, seperti kantin sehat, taman tematik, layanan kesehatan, layanan perlindungan, dan masih banyak lagi tentunya guys Wah, 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 kalau gini sih kota Tangerang memang layak dong mendapatkan penghargaan, cihuy Selanjutnya nih, kota Tangerang juga punya festival anak menarik yang rutin digelar setiap tahunnya loh Yakni Tangerang Childfest yang digelar setiap menjelang hari anak nasional guys Wah, mantep banget ya, BTW di Tangerang Childfest ini banyak lomba-lomba yang digelar untuk anak-anak ya Betul banget tuh guys, jadi DP3AP2KB Kota Tangerang mengadakan lomba-lomba khusus anak yang berhadiah puluhan juta rupiah loh Mulai dari lomba cerdas termat, got talent, crafting, mewarnai, sampai yang paling unik ada lomba merangkak juga Asik juga ya, selain menanamkan prestasi sejak dini, anak-anak jadi bisa mengasah minat dan bakatnya juga tuh Wah, tentunya dong, jadi bisa membuat anak di kota Tangerang terus berkembang juga kan Nah, selanjutnya nih guys, Kota Tangerang juga punya duta anak loh guys BTW, duta anak kota Tangerang ini dipilih setelah melewati seleksi yang panjang kan ya Betul tuh, dan gak salah lagi, duta anak kota Tangerang ini dipilih dari remaja terbaik yang ada di kota Tangerang guys Baik secara pengetahuan, pengalaman, dan gagasan untuk kepentingan anak di kota Tangerang ke depannya Nah, nantinya juga nih akan aktif di forum anak kota Tangerang menjadi pelopor, pelapor, serta aktif dalam perencanaan pembangunan kota Tangerang dong guys Wih, keren kan? Masih bocah, tapi manfaatnya luar biasa hebat Dan yang terakhir nih guys, Kota Tangerang juga punya layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga loh Wah, layanan pengaduan ini diusung secara terpadu, terbuka, dan sigap dalam merespon laporan yang ada guys Nah, bener tuh, Kota Tangerang membuka layanan ini secara online dan offline juga, jadi sangat memudahkan Nah, nantinya ini lewat layanan pengaduan ini, perlindungan dan pemenuhan hak anak di kota Tangerang jadi dapat lebih terjamin guys Wah, 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 pokoknya kalau soal anak di kota Tangerang tidak ada duanya deh Nah, itu dia guys, program-program yang dimiliki Pemkot Tangerang guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak kota Tangerang Wah, makin bangga deh nih, semoga anak-anak di kota Tangerang mendapatkan ruang yang aman dan nyaman Keren jasa pokoknya mah kalau kata Pak Wali Kota Keren kan? Makanya dong, jangan lupa juga buat nonton terus tau nggak guys di Youtube channel kesayangan kita Tangerang TV ya Pastinya nih, jangan lupa like and share informasi ini ke sodara, tetangga, atau teman-teman kalian Oke deh, saatnya kita pamit ya, bye-bye See you minggu depan, bye 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 Bye